Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana ini? Dari Palembang Dari Palembang ya, kapan datang? Dari Pambang Subradi ya Hari Sabtu yang lalu Sudah seminggu disini Sudah satu minggu Untuk kita semua salam dari Warga Palembang dan Lampung Yang sekarang mengadakan kajian gabungan Di daerah Okut Timur Dan kegiatan donorara Ya, alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tanyakan Quran An-Nisa Ayat 32 dan 142 Yang pertama Saya Di rumah Yang sholat hanya saya sendiri Jadi Keluarga itu tidak ada Bahkan Ibu saya itu melarang keras Untuk mengaji Di MTA Karena Tidak umum Yang ditekankan Hanya yasinan Saya menjawab Bahwa Dalam rukun Islam Tidak ada Yang namanya yasinan Tetapi adanya sholat Tetapi mengapa ibu kok Melakukan Yasinan tetapi tidak sholat Apakah ibu masuk surga Jadi ibu MTA ke yasinan Tapi tidak sholat Malah tidak apa-apa itu Tetapi saya Malah dimarah-marahi pak Dimarah-marahi Dan Bagaimana hukumnya Kalau saya sholat Bahkan ngaji Itu Secara tidak langsung Menunjukkan Bahwa saya ini sholat Bahwa saya ini ngaji Kepada keluarga Khususnya ibu Untuk Takut kepada Allah Untuk meneru kegiatan saya Yaitu Sholat Dan ngaji Apakah itu termasuk ria Kedua Saya Sangat iri Apakah ini iri saya Termasuk Kenayat Karena saya iri Dengan warga Yang disini Weng Anaknya ngaji Malah diajak Tapi saya ngaji Malah Dilarang Bahkan Saya mendengarkan TV Untuk radio itu Udah beberapa kali Mau dikepro TV-nya Tetapi Untuk saat ini Hanya saya diam Untuk Tetap berdoa Apakah saya diam itu Apakah salah Tapi sudah beberapa kali Saya ingatkan Ibu saya khususnya Untuk tetap melakukan Kegiatan Yaitu sholat Dan ngaji Tetapi Malah saya Dimarai terus Terus Ada lagi Bapak saya Sopir Keper mobil Saya Kadang-kadang Ikut membantu Menurunkan Barang Yaitu Kadang-kadang Ada berupa Komar Apakah saya Termasuk Kena Ayat Membantu Menurunkan Karena saya Ikut membantu Orang tua Bekerja Terus Bagaimana kah Hubungan saya Dengan orang tua Dan tanggung jawab Saya Sebagai Yang mengaji Dan sholat Untuk Menasihatnya Hubungan saya Tanggung jawab Kedua Allah Yang tahu tuntunan Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini perjuangan Hebat Aduh Perjuangan Melawan Keluarga Datang ke sini Berapa orang Sendiri apa Ya Kemarin satu bis Tapi saya ditinggal Sendirian untuk Silatur Rami disini Layang bis lain Kemana Sudah pulang Satu bis Tujuhannya kemana Ke Wonosobo Dan keduanya Untuk ngaji disini Semuanya Separuh lebih Itu warga Yang kemarin Satu bis Itu juga ngaji disini Minggu yang lalu Terus sekarang Sudah pulang semua Kamu dibuang disini Ini aneh ya Anaknya sholat Naji Dimarah Ibunya Yasinan Sregep Orang gelem Itu malah Gak apa-apa Kamu Sregep Yasinan Sregep Tahlilan Itu gak diapa-apakan Oleh masyarakat pun Gak apa-apa Tapi kalau kamu Sholat Gak mau Yasinan Gak mau Tahlilan Diunek Masyarakat Yang pentingnya Orang sholat Apa-apa Yasinannya Kudus Sregep Tahlilan Kudus Sregep Gak Salat Gak apa-apa Jangan coba-coba Kamu sholat Tidak mau Yasinan Kamu Tahlilan Ditidak Umum Kamu Di masyarakat Ini Itu Kenyataan Bukan cerita Mongkosan Itu Sedara kita Sendiri Yang cerita Kan jarang Orang yang Diusir Dikatakan Naliran Sesat Dikatakan Tidak Bermasyarakat Diusir Dari kampung Halannya Kan tidak Jarang Hanya Karena Tidak Yasinan Dan Tidak Tahlilan Pernah Dengar Orang tidak Salat Di kampung Itu Diusir Tidak Kan Yang Bisa Orang Islam Sendiri Karena Tidak Mau Yasinan Tidak Tahlilan Tadi Ini Tidak Salat Tidak Apa-apa Sekarang Di Kerinci Yang Yang Ngadap Itu Kerinci Tadi Malam Dapat Telepon Dari Saudara Kita Yang Usah Sana Kerinci Matra Sana Ngaji Di Demo Ribuan Orang Yang Ngancar Saudara Dari Medan Baru Turun Dari Kendaraan Sudah Dicegat Polisi Tidak Polisi Tidak Boleh Ngaji Karena Masyarakat Tidak Membolehkan Tidak Suka Masyarakat Itu Orang Islam Maka Quran Itu Tepat Sekali Kalau Kamu Datang Ngaji Ngajak Kembali Quran Dicegah Oleh Mereka Tapi Kalau Kamu Datang Untuk Selametan Untuk Macem-macem Melu Malah Ada SK Bupati Di Sana Dilarang MTA Ngaji Sana Nggak Boleh Kegiatan Apapun Tidak Boleh MTA Sana Ada Di Sini Ya Sudah Terus Jalan Terus Ngaji Ngaji Nggak Bisa Dilarang Oleh Manusia Apalagi Di Negeri Kita Peraturannya Sebetulnya Yang Berlaku Di Negara Ini Untuk Ngaji Tidak Usah Izin Cukup Pemberitahuan Kepada Aparat Kepolisian Untuk Adakan Kegiatan Pengajian Tidak Perlu Izin Sudah Ditempuh Ngaji Itu Perintah Allah Ya Di tulisan Itu Pak Siapa itu Anton Jendral Anton Tabah Itu Tidak Mari Wisulkan Polisi Untuk Berjirbab Polisi Putri Itu Sekarang Tidak Lanjutnya Mungkin Sebentar lagi Tidak Pakai Jirbab Pertama Dia Dimarah Oleh Atasannya Akhirnya Dijauh Beliau Kalau Orang Melarang Wanita Polisi Itu Berjirbab Tidak Hanya Itu Menentang Undang Undang Yang berlaku Di Indonesia Ini Tapi Itu Menentang Allah Menentang Allah Lebih Berat Itu Nah Penang Kapanya Insya Allah Akan Direvisi Nanti Polisi Polisi Boleh Pakai Jirbab Perjuangan Maka Kalau Ibumu Melarang Kamu Sholat Melarang Kamu Ngaji Terus Kamu Tampakkan Kamu Sholat Kamu Ngaji Bukan Ria Allah Malah Mengatakan Saksikanlah Saya Orang Muslim Saya Orang Muslim Itu Sholat Saya Orang Muslim Itu Ngaji Jangan Malah Orang Tidak Ketak Sholat Tidak Ketak Islam Sholat Delik Malah Ketak Biar Tau Memang Saya Orang Islam Wajib Sholat Wajib Sholat Sholat Itu Orang Islam Kalau Ibumu Marah Marah Terus Biarkan Jajah Ketika Marah Nggak Usah Disambung Nanti Kalau Udah Redah Baru Dinasehati Tujuan Ibu Yasinan Tahlilan Tujuannya Apa Ini Orang Sholat Jaluk Ngapura Mati Lalu Ngawak Dewi Sholat Jaluk Ngapura Kalau Lihat TV Maksudnya TV Radio Parabula Adik Keprok Ya Biar Bu Keprok Ma TV Biar Keprok Tiba 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 Keprok Timbang Keprok Mampun TV Keprok Mampun Nengampun Keprok Pulau Lagi Biarkan Jadi Didoakan Dan Allah Berikan Kamu kesini Tahu Nggak Ibumu Tahunya ngantar manten Tapi kalau ngaji di MTS pasti marah Karena kebinaan saja Ibu sering marah Sekarang ibu mendengarkan enggak? Enggak Nah nanti kalau yang ngantar Tanya anakku orang mulai nyengendi Terus dikandak kayak ngaji Dan ada warga Satu desa saya juga Dari keprok korsi kemarin Udah 3 bulan ini Yang keprok siapa? Itu yang Enggak suka itu Kemarin datang ke sini Masih utuh iwan Keprok dia saya tanya Takut enggak? Enggak, enggak takut Enggak apa-apa Itu masih gangguan Kecil enggak apa-apa Karena kita tetap berani pertolongan Allah datang Kalau kamu terus Salat, ngaji Itu ujian Kalau tetap Kamu tidak Surut dari kemahannya itu Allah akan menolong kamu Janjinya Allah Intansurullah yansurkum Wayusabit akdamakum Menolong kamu Allah Allah akan menolong kamu Dan menguatkan pendirianmu Punya pendirian teguh Pertama Yang kedua Kalau bapakmu tadi Nurunkan Membuat komer-komer Kamu terlibat di situ Karena 10 macam Yang dilaknat oleh Allah Ya berhubungan dengan komer Termasuk Ngelantur Bisa saya mau minum komer Ngelantur 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 Ini kena kita Padahal bapakmu Mau dari mana Diduk Arti kaki Uang gue minum Itu terlibat Nanti kalau nurunkan Seng komernya Jombok duk Bantu ayahmu Yang lain-lainnya Diturunkan Komernya Biar katut Nekonmu Pilkul terus Bapakmu Yung gak sholat Alhamdulillah Kamu jadi penerang Di keluarga itu Jadi penerang Di keluarga itu Mudah-mudahan Dengan Pertolongan Allah Kamu Menampakkan Sikap yang baik Akhlakul karimah Dan menyenntuh hati Bapakmu Ibumu Mendapatkan hidayah Untuk mau sholat Ini Anak yang Tersentuh hatinya Melihat Bapak-bapak Ibu-ibu Apalagi tadi dengar Ngaji anaknya Dibawa Ini lihat anak ketiga Melung ngaji Wah yang gak seneng Malah dicak ngaji Dia iri Uang tua-tua Dua anak Dua dicak ngaji Aku dua uang tua Ngaji malah Ngorain tok Besok Besok kalau kamu punya anak Cak ngaji Nah gitu Tadi iri Saya punya anak Cak ngaji Punya istri Saya cak ngaji Sehingga anak Istri Bapak Ngaji Insya Allah Benci luar Bahasa Tapi anaknya Jadi panglima Perang Muslim Kerimah Itu Nah itulah Insya Allah Itu Kamu harus bersyukur Hidayah Di tengah-tengah Keluarga yang Non muslim Hidayah Masuk Di hatimu Dan dengan begitu Membawa Pencerahan Dalam keluarga itu Dengan sebab Kamu masuk Islam Kamu ngaji Dengan betul Nanti bisa Menjadi sarana Buka Allah membuka Hidayah keluarga Menjadi orang Islam Semua Helkan masih sedang marah Biarkan Jangan dilawan dulu Nanti kalau Pas waktu enak Santai Itulah Diajak ngomong-ngomong Itu ya Tidak usah kecil hati Sudah Selamat menikmati